Intro Perang Avarair adalah salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Armenia yang terjadi pada 26 Mei 451 Masehi di dataran Avarair, sekarang di wilayah Armenia. Perang ini terutama diingat sebagai perlawanan bangsa Armenia terhadap kekuasaan Kekaisaran Persia Sassaniyah yang berusaha memaksakan agama Zoroastrianisme kepada bangsa Armenia yang sudah memeluk agama Kristen. Berikut adalah sejarah panjang yang mengarah pada terjadinya Perang Avarair. Armenia adalah salah satu bangsa pertama di dunia yang secara resmi menerima agama Kristen. Pada tahun 301 Masehi, di bawah Raja Tiridate Sentere dan pengaruh Santo Gregorius Sang Pencerah, Gregory the Illuminator, Armenia menjadi kerajaan Kristen pertama di dunia. Keputusan ini menjadikan Armenia terpisah secara religius dari tetangganya yang beragama Zoroastrianisme di Persia dan dari Kekaisaran Romawi yang pada saat itu masih mendukung politeisem meskipun Kristen semakin populer di dalam Kekaisaran Romawi. Armenia terletak di antara dua Kekaisaran besar. Kekaisaran Romawi di barat dan Kekaisaran Persia, Sassaniyah di timur. Kedua Kekaisaran ini sering memperebutkan pengaruh atas Armenia. Ketika Romawi menjadi Kekaisaran Kristen di bawah Kaisar Konstantinus, Armenia semakin dekat dengan Kekaisaran Romawi secara religius dan politik. Sementara itu, Persia memandang Armenia sebagai wilayah penting di perbatasan mereka yang harus dikendalikan. Pada awal abad kelima, Persia di bawah Raja Sassaniyah, Yazdegerd. Kedua, mulai memperketat kontrol atas Armenia yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sassaniyah. Yazdegerd kedua, khawatir pengaruh Kristen Armenia dapat memperkuat hubungan Armenia dengan Kekaisaran Romawi. Karena itu, dia berupaya untuk mengubah Armenia menjadi negara Zoroastrianisme untuk menstabilkan kekuasaan Persia di wilayah tersebut. Yazdegerd kedua se-memaksa pemimpin-pemimpin Armenia, baik bangsawan maupun rohaniwan, untuk meninggalkan agama Kristen dan memeluk Zoroastrianisme. Tindakan Yazdegerd kedua memicu perlawanan besar di kalangan bangsa Armenia, terutama dari para bangsawan, nakarar, dan rohaniwan Kristen. Para pemimpin Armenia yang dipimpin oleh Fardan Mamikonian, seorang pahlawan nasional dan komandan militer Armenia, menolak konversi agama yang dipaksakan oleh Persia. Mereka menegaskan hak bangsa Armenia untuk tetap memeluk agama Kristen dan melawan setiap upaya Persia untuk menzoroastrianisasi bangsa mereka. Pada tahun 450 Masehi, Fardan Mamikonian dan para nakarar lainnya mengirimkan surat kepada Yazdegerd II yang menyatakan dengan tegas bahwa bangsa Armenia tidak akan meninggalkan agama Kristen. Yazdegerd II merespons dengan mengirimkan pasukan besar ke Armenia untuk memadamkan pemberontakan dan memaksakan konversi agama dengan paksa. Ini memicu persiapan perang oleh pihak Armenia yang menganggap perlawanan ini sebagai perjuangan untuk mempertahankan agama dan identitas nasional mereka. Pada tanggal 26 Mei 451 Masehi, pasukan Armenia yang dipimpin oleh Fardan Mamikonian menghadapi pasukan Persia yang jauh lebih besar di dataran Al-Farair. Meski jumlah mereka lebih sedikit, bangsa Armenia berjuang dengan semangat yang kuat karena mereka berperang untuk mempertahankan agama dan kebebasan mereka. Fardan dan pasukan Armenia berperang dengan gagah berani, tetapi mereka kalah secara militer dalam pertempuran tersebut. Fardan sendiri gugur dalam pertempuran dan banyak pemimpin Armenia lainnya juga tewas. Meskipun kekalahan militer tampaknya menjadi pukulan besar, Perang Al-Farair memiliki dampak jangka panjang yang sangat penting. Kekalahan di medan perang tidak menghentikan perlawanan Armenia. Pengorbanan Fardan Mamikonian dan para pemimpin lainnya dikenang sebagai simbol perjuangan nasional untuk mempertahankan agama Kristen. Armenia terus melawan tekanan Persia melalui diplomasi dan perang gerilya. Akhirnya, Persia menyadari bahwa memaksakan konversi agama kepada bangsa Armenia hanya akan menciptakan perlawanan yang lebih kuat. Meskipun Persia tetap menguasai Armenia secara politik, mereka akhirnya membiarkan bangsa Armenia mempraktikkan agama Kristen mereka tanpa gangguan. Ini menandai kemenangan moral dan spiritual bagi Armenia, meskipun secara militer mereka dikalahkan di Avarair. Fardan Mamikonian menjadi pahlawan nasional Armenia dan perang Avarair diabadikan dalam sejarah Armenia sebagai perjuangan untuk mempertahankan kebebasan beragama. Bangsa Armenia terus mempertahankan identitas Kristen mereka meskipun berada di bawah kekuasaan asing. Kisah Fardan dan perang Avarair juga menjadi landasan bagi semangat nasionalisme Armenia di masa depan. Perang Avarair adalah pertempuran penting dalam sejarah Armenia yang melambangkan perlawanan bangsa Armenia terhadap penindasan agama oleh Persia. Meskipun bangsa Armenia kalah secara militer, mereka berhasil mempertahankan kebebasan agama mereka dan terus mempraktikkan Kristen. Ini dianggap sebagai kemenangan moral yang mendalam dan menjadi simbol perjuangan identitas bangsa Armenia sepanjang sejarah. Perang Avarair, Battle of Avarair, yang terjadi pada 26 Mei 451 Masehi adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Armenia dan sering dianggap sebagai bagian dari perjuangan bangsa Armenia untuk mempertahankan kebebasan beragama, khususnya agama Kristen, melawan kekaisaran Sasaniah Persia. Konflik ini melibatkan tentara Armenia yang dipimpin oleh Fardan Mamikonian melawan kekuatan Sasaniah yang lebih besar dan lebih kuat. Meskipun secara militer Persia memenangkan pertempuran, perang Avarair memiliki dampak yang jauh lebih dalam, khususnya dalam konteks kebebasan beragama dan identitas nasional Armenia. Berikut adalah pandangan para ilmuwan dan sejarawan barat tentang Perang Avarair. Banyak sejarawan barat melihat Perang Avarair sebagai salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah perjuangan untuk kebebasan beragama. Armenia adalah negara pertama yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama negara pada tahun 301 Masehi dan orang-orang Armenia sangat menolak kebijakan Zoroastrianisme yang dipaksakan oleh Sasaniah Persia. Dalam pandangan para sejarawan barat, pertempuran ini menjadi simbol penting bagi identitas Kristen Armenia dan perlawanan terhadap upaya asimilasi religius oleh kekuatan asing. Sejarawan seperti Robert W. Thompson, yang ahli dalam sejarah Armenia dan gereja Armenia, menyoroti bahwa meskipun Armenia kalah dalam pertempuran ini, Perang Avarair merupakan kemenangan moral bagi bangsa Armenia karena menunjukkan kesedihan mereka untuk mati demi iman Kristen mereka. Setelah pertempuran, meskipun Sasaniah tetap berkuasa, mereka tidak mampu memaksakan Zoroastrianisme sepenuhnya pada bangsa Armenia. Sejarawan barat sering menekankan kepemimpinan Fardan Mamikonian, pemimpin militer Armenia, sebagai salah satu pahlawan nasional Armenia. Christopher Walker, seorang sejarawan yang menulis banyak tentang sejarah Armenia, menggambarkan Fardan Mamikonian sebagai simbol patriotisme, Armenia dan pengabdian pada agama Kristen. Dalam pandangan Walker, keberanian Mamikonian dalam menghadapi kekuatan Persia yang lebih besar melambangkan tekad bangsa Armenia untuk mempertahankan identitas agama mereka. Fardan Mamikonian sering dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar lain dalam sejarah yang berjuang untuk kebebasan, seperti John of Arc di Prencis atau William Wallace di Skotlandia. Meskipun ia gugur dalam pertempuran, Fardan menjadi martir bagi rakyatnya dan memperkuat semangat perlawanan. Para sejarawan Barat juga menyoroti dampak jangka panjang dari Perang Avarair. Kekalahan Armenia tidak mengakibatkan hilangnya kekuatan Kristen di Armenia. Sebaliknya, setelah beberapa dekade perlawanan pasif, Armenia mendapatkan hak kebebasan beragama dari Sasaniyah pada tahun 484 Masehi melalui Perjanjian Enfarsak. Hal ini dilihat sebagai kemenangan besar karena Armenia mampu mempertahankan identitas agama dan budaya mereka di bawah pemerintahan Persia. George A. Bornutian, seorang sejarawan terkenal tentang sejarah Armenia, menulis bahwa Perang Avarair menjadi titik balik dalam sejarah Armenia karena meskipun bangsa Armenia tetap berada di bawah kendali Sasaniyah, untuk waktu yang lama, identitas Kristen mereka tidak pernah hilang. Bornutian juga mencatat bahwa pertempuran ini memperkuat hubungan antara gereja dan negara di Armenia, di mana gereja apostolik Armenia memainkan peran sentral dalam mempertahankan warisan nasional. Beberapa sejarawan Barat melihat Perang Avarair sebagai awal dari semangat nasionalisme Armenia yang modern. Nina Garsoyan, seorang sejarawan Amerika yang mengkhususkan diri dalam sejarah Armenia, menekankan bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang penolakan terhadap dominasi asing. Dalam pandangan ini, Perang Avarair melambangkan semangat perlawanan bangsa Armenia melawan segala bentuk penindasan, baik agama maupun politik. Perang Avarair juga dianggap sebagai salah satu sumber utama untuk identitas nasional Armenia di kemudian hari, khususnya di abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika semangat nasionalisme berkembang di seluruh Eropa dan Timur Tengah. Orang Armenia seringkali melihat kembali pada pertempuran ini sebagai simbol keteguhan mereka dalam mempertahankan hak-hak mereka melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Meski demikian, ada juga beberapa pandangan kritis dari sejarawan barat yang menilai bahwa perlawanan dalam Perang Avarair mungkin tidak se-efektif yang digambarkan dalam narasi tradisional Armenia. Beberapa sejarawan menganggap bahwa Sasania Persia yang sudah menguasai Armenia sebenarnya tidak berencana memaksakan Zoroastrianisme secara paksa dan bahwa pertempuran tersebut lebih terkait dengan urusan politik dalam negeri Armenia. Sejarawan seperti James R. Russell yang ahli dalam studi Iran dan Armenia menunjukkan bahwa kekuatan Persia mungkin tidak seberat yang sering dipikirkan oleh sumber-sumber Armenia. Namun, pandangan ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi. Secara keseluruhan, pandangan para ilmuwan dan sejarawan barat tentang Perang Avarair menyoroti pentingnya pertempuran ini dalam sejarah Armenia. Baik dari segi perjuangan untuk kebebasan beragama maupun pengaruhnya terhadap identitas nasional Armenia. Meskipun Armenia kalah dalam pertempuran secara militer, kemenangan moral yang dicapai bangsa Armenia telah meninggalkan warisan yang kuat dalam sejarah mereka, terutama dalam hal mempertahankan identitas Kristen dan perlawanan terhadap asimilasi oleh kekuatan asing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!